Hai wassa brother jadi terima kasih sudah terus pantengin video dari kelas invest and selalu pantengin terus video-videonya jangan lupa subscribe comment and like dan jangan lupa sebelum kita membahas tentang Teta ikutin giveaway senilai total 500.000 rupiah untuk dua orang pemenang lumayan kalian bisa beli koin micin ya yang potensial g-nya bisa sangat besar terutama koin mimi yang ber-nft teman-teman jadi make money from koin mimi demen jadi linknya dari kanan atas kalian bisa ikutan secara gratis ya giveaway ini dan sekarang kita lanjut ke Teta UST ya pergerakannya memang ya masih menguji di area resisten ini ya temen-temen ya untuk harga sementara ini kita harus menguji di 9,7 dollar dan sekarang pergerakannya secara empat jam memang sih memantulnya di arah ini ya jadi memantulnya itu masih tapi di area trendline support ini ya yang cenderung naik kemungkinan ya ya ini dengan emek di yang akan menurun ya kita let mekinya nih kayaknya mau melakukan persilangan kebawah cenderung akan koreksi sebentar dulu dan itu merupakan koreksi yang sehat ya alias rites ya teman-temannya karena nggak mungkin suatu candle itu akan naik terus ya karena ada sebuah penjualan untuk menyerok di harga bawah kalau kita tambahkan sebuah Fibonacci di sini teman-temannya kita bisa di sini kita tarik sini oke seperti kalian bisa lihat kemungkinan kalau memang kalian mau membeli lagi atau menunggu harga terbaik ah itu bisa kemungkinan dia nanti apa namanya sedikit retest dulu ya teman-temannya di sini ya biar ya Golden Vibu nya di 8 dolaran lah 61,8 Golden Vibu di 7,9 sampai 8 dollar ya kalian bisa antri di situ dan nanti kemungkinan akan naik ya retest dan retest 11 dululah di 78,6 ini baru dia ke sekitar 11 dolar 12 dolar lah untuk short termnya ya teman-teman jadi yang terpenting sini untuk apa namanya ambil-ambil harganya mungkin kalian bisa tunggu di sekitar 7,9 dolar sampai 8 dolar ya teman-temannya karena disini ada Golden Vibu di 61,8 dan memang Mac disini sudah agak turun ya ke bawah ada persilangan menjadi kalian sabar aja jangan FOMO kalau mau ambil harga murah ya di sini ya teman-temannya di 7,9 sampai 8 dolar tapi kalau kalian mau ambil aja sekarang itu terserah kepada kalian yang terpenting jangan FOMO gunakan menu manajemen untuk investasi ini dan tetap tetap ini sangat baik ya prospek jangka panjang sangat baik sudah saya jelaskan di video sebelumnya menurut saya tetap is good investment jadi yang menurut saya masih akan koreksi dulu sebentar jadi di area-area sini ya temen-temen ya ada kontrol Vibu sini kalau mau kalian mau antri beli temen-temen kalau kita lihat di BTC ya kalau kita lihat BTC dulu karena BTC juga mau sepertinya mau koreksi dulu ya teman-teman ya koreksi sebentar ya mungkin nanti akan koreksi sebentar ya di di area sinilah teman-teman ya 78,6 di 32.700an ya sekitar era situ mungkin dia akan koreksi sebentar itu wajar sekali kalau koreksi karena memang kemarin dia sudah bulis ya ya kembanginan di 38000 juga bisa untuk jangka shorturnya untuk kalian bisa mengambil tetap full jadi kalian juga pantau sih BTC ini kalau memang dia turun sebentar 38000 kalian bisa beli di tetap fuel yang teman-teman ya kita coba oke teman-teman kalau di MACD ya bisa kalian lihat sini MACD nya juga mau turun juga ya mungkin dia akan koreksi sebentar dan itu wajar ya mungkin kalau kalian di 38000 kalian bisa lakukan pembelian tetap kalian juga lihat juga si BTC ini kemana arahnya kalau saya lihat sih agak turun sebentar koreksi sebentar di 38000 dan itu sangat wajar sekali lagi BTC jadi itu kesimpulannya untuk tetap bisa ambil di harga 8 dolaran jadi keep hold, keep invest, keep to one gunakan money management jangan FOMO dan jangan pingin cepat kaya ya kalau investasi itu long term itu akan menghasilkan high gain yang tinggi teman-teman thank you salak bye 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 Terima kasih.